Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Mananom, Yogdug, Balalah Hayatow, Hayudu, Runurini, Runurini, Runurini Nah sampai ke Sungai Gampak, pinggiran kota Banyang Asin Nah itu kita melihat kehidupan masyarakatnya Tetapi yang lebih istimewa kita disini melihat Nah ini penjualan bibit cangkukan macam-macam tanaman Nah ini ada limau Ini limau Ini saw Ini sauna banyaknya Nah ini luar biasa banyaknya Assalamualaikum Ini pun siapa Pak Cel? Pulpian Wah ini si wampunnya Si Limpul Siddin Siapa nggak kan Pian? Haji Muhammad Nah ini pun Siddin Bagi siapa yang gak si BPN ke sini sebat BPN ke sini sebat Nah Ini nih cangkukan lah Ini cangkukan Cangkukan lah Oooo Pian mencangkuk ini lawas utuh lah Nggak ada yang usaha Pian mencangkuk? sampai ke samarinda balikpapan nah samarinda mungkin ke pelanggeraya mungkin kebuntianak akhirnya nah ini memang adalah bibit pohon sawo binjai ini ada orang disini anak muda kenang tadi Tungaranya si Tahir tadi mampu mencangkok dari pohon induknya 600 rapun sehari 600 rapun ini kemudian dibesarkan digandalkan oleh Pak Haji Muhammad di dalam polybag setelah umur tiga bulan setelah umur satu bulan di dalam polybag ini akarnya keluar keluaran lah ini pasti hidup ini yang pasti hidup nah jadi kemampuan Pak Haji Muhammad dengan kawan-kawan sahabat alam di kawasan Sungai Gampa ini luar biasa kita baru menemukan mutiara terpendam di kota Banjarmas ini dalam sebulan kelompok beliau ini bisa menghasilkan 10.000 anakan pohon limau madang pohon sawo nah ini potensi yang luar biasa dan si Din ini wajib diberi penghargaan sebagai sahabat alam sampai nyebar bibit mulai 20 tahun kali lima ribu aja berapa hampir satu juta pohon sudah dihasilkan dari kampung ini seluruh seluruh daerah di supply lah karena kita melihat nah kayak apa si Din membuat iya pohon yang tadinya kadebak akar sampai nangka kayaknya nah ini memang Pak Haji Muhammad lah ya ini ini berapa jumlahnya nih Pak Ji yang banyaknya Bapak ini berapa ribu nih 3.000an nah 3.000an kita kita hanya melihat nah kita lihat yang dalam proses kita lihat yang dalam proses nah kita kena kita pos lho Hai tot ini berjalan lah ya Uba Banu kain tukar sahabat-sahabat sampai hampir lebih dari 20 tahun beliau menghasilkan jutaan bibit cangkokan pohon-pohon ini Hai sudah menghasilkan rumah mau hasilnya ini nenggede rumah nih nenggede rumah nih nenggede wuah biasa disini sudah gas ini berhasil sudah gas ini rumahnya bagus-bagus nah nah itu nah luar biasa kita masuk keempat masuk 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 melihat Oh ini nenggede rumah Oh Oh itu kayaknya lah penolah di Banyuelah Oh itu kayaknya lah ada tanjangannya lah tanjang diambah ini setengah bulan bakar lah keluar ya ya uh setengah bulan keluar lah karanya lah masih dibuat Oh masih dibuat nih Oh tapi nah ini pengini penges ini kan dicangkok kalau mencakup terbang berapa lawas berapa lawas nih 3 bulan 3 bulanan lah sampai dipotong Oh ini sudah bakar lah hanya penelak situ tadilah jadi dua kali ulah jadi 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 ini cangkok dulu pakai ini tiga bulan dan setelah dakarnya hanya dibuat sini ngasih tadi adang sematang ya 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 dari pohon induknya ini kira-kira 2 cm di kuliti 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 dahannya harinya ranting ini dikuliti dibiarkan sampai dengan seminggu seminggu sepuluh hari Oh neng berbuk-bukuyak kekuyak ke dilanggikan jadinya keku sampai sepuluh hari hari baru dibungkus dengan sabut Oh dibungkus sabut-sabut yang berandam kelejar berandam sempur kalpannya sempur kalpannya berandam udah mau lah tiga bulan kemudian mulai keluar akar nang kayak ini lalu dipotong lalu dibuat ke dalam polybag nah itu kearifan lokalnya nah itu kelepan lokalnya jadi semua suku bisa kearifan lokal cara bercocok tanam bertebun seperti ini nah Ulun sendiri kagum dengan beliau hanya hari ini cara yang paling pas paling bujur paling betul paling benar membuat dari cangkokan yang dipotong ke dalam polybag oke itulah coba sekali lagi Pak Haji Muhammad nah setelah kayak ini nah nah itu ya nah saya ulang lagi Pian neng belom neng belom neng belom neng belom aja nah neng belom kiri nih ini ini ada nih nah ya nah itu dicucuk dulu kayak mau ditanjangan tuh nah oh supaya banyunya masuk gurun gurun ke bawah nah masuk tuh oh nah oke itu sudah jadi sudah lah tinggal ngandaknya di belakang saya adalah rumah anak Sidin tidak bisa dipungkiri bahwa rumah tersebut adalah bagian hasil dari ini wajib Muhammad lah Insyaallah dua tahunnya akan datang mudah-mudahan panjang umur Sidin telak haji pulang nih wajibah Alhamdulillah amin dan Paman Anom dengan kondisi yang seperti ini Insyaallah pohon ini 99% tumbuh hidup hidup karena akarnya pasti sudah jadi kalau media tanamnya basah sudah subur tidak sampai kekeringan tiga tahun sudah bisa memetik hasilnya empat tahun sudah kau berjual buah sawamangat no luar biasa Pak Haji ini maksudnya sebatangnya dipenjual kalau disini sepuluh ribu aja semua sepuluh ribu aja sambil Bama jari hasilnya pada ini prosesnya lah dari tiga bulan seminggu nah ya prosesnya nih tetapi sini sepuluh ribu aja tapi Pak menjualah banyak banyak kenapa belasan ribu kebun kebun hasil sendiri kebunnya boleh dilihat di belakang waduh alhamdulillah jadi Sungai Gampak ini sentra pengeluaran bibit cangkukan apa aja sini nah karena disini berpengalaman sudah cara mencangkuk dan banyak hidup akhirnya orang percaya lawan cangkukan sini alhamdulillah Paman Anum melaporkan dari Sungai Gampak bye